Oke siapa nir-ir-ir-ir atau kacau siapapun siapapun gua banyak banget pertanyaan boleh ngasih ini dari pihak one-up kita podcast satu setengah jam apakah sudah siap ya kita akan langsung wawancara langsung wawancara langsung aja pokoknya ya ini dia halo perwakilan dari tim abawit love kacau kayaknya ada suara loh ada coco lu bener-bener kacau sih Iya kacau lah bener co iya ntar pertama nih co ini yang mau gua tanya co itu gimana rasanya co pas nge-diffuse ada snackbait yang lu buka balik or di Icebox tadi over time surat itu vertikal itu ayah nah sebenernya gua mikirnya rada lama tuh harus ngapain kan emang kalau orang juga kan tapi gua terlintas di pikiran gua gua wal aja ngasal yang bisa nge-backup satu wall yang bisa nge-cover gua gue divise terus untungnya temen-temen gua itu tahu harus mau ngapain padahal gua cuma bilang gua divise terus kayak itu dong awalnya gua bilangnya nge-tap terus gua lanjutin gua lanjutin terus temen-temen teman gua ngasih badan ngasih badan jadi kedistrak lah semuanya jadi gua ya gua juga hanya kasih itu bisa menang Ron itu Yes itu gila banyak mujizat tentunya cok cok di di pertandingan lu ini dan gua pengen tanya apa alasan kalian selalu menuju ke arah setby apakah memang lu lagi ngincer monyet yang lagi memang lagi nggak dapet kalau menurut gua sendiri ya gimana cok kalau itu sih jadi jujur jujur gua pribadi ama anak-anak lain sebelum mulai tadi ini gua selalu nonton bareng match-match nya oke siapapun lawan kita gitu jadi gua tahu kebiasaannya apa ya gua pengen enggak kasih enak buat site sebelah gitu jadi gua pengen push terus 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 tar kita bisa mainin situasional gitu intinya kita bisa banyak mana ya intinya begitu gua pengen kasih presence ke site ini biar dia tuh butuh backup gitu enggak main yang stuck di set sebelah jadi gua ya intinya begitulah keren sih itu anyway ini sebenarnya mau gue tanya juga lu ngepik map Icebox menghadapi dari Onyx G yang mana kita tahu juga statistiknya Onyx G di map Icebox itu enggak main-main dan bahkan mereka berhasil menang comeback atas bumi sport selain nonton bareng Apakah lu dan pemain-pemain dari boy with love tuh udah memprepare sesuatu untuk map Icebox nya selain tadi yang lu bilang presensi yang coba dibuat di salah top of the side kalau persiapan balik lagi dari latihan aja sih daf jadi latihan kita jujur emang Icebox kita map yang lumayan kita konsisten juga gitu selama latihan ya karena kan buat untuk kita lihat di turnamen kan emang official turnamen kita BWL baru langsung visit ini jadi kita ya ya selama latihan kita ngerasa esbo kita Oke kita lihat dari Onyx Oh caranya begini bisa kita baca ya udah kita ladenin aja esbuknya kalau menang kalah urusan nanti mti kita apa yang kita latihanin kita kasih kita tunjukin gitu ya oke oke tentunya lu orang membaca banget ya keren sih emang-emang ya sebuah tim spek dan bahkan tim yang belum lama kita bilang menyentuh kebobok grand final dan lolos mewakil Indonesia kebakasi-bakasi pasifik dan ah terakhir nih cowok kalau dari gua sendiri Hai ayat dari mesinnya WL is hal-hal matok gua gemeter juga suara yang abis yang main di map pertama sih kenapa lu lebih milih pakai sofa banggil berubah ke controller Iya dan gua gua lihat banggil kayaknya itu enggak enggak perform dipakai controller kenapa tuh Cok eh karena waktu itu beris kita sebenarnya udah ada map yang harus kita mainin nih beris itu lebih kearah gue nggak pernah sama sekali main ini kan smoker di beriskan jadi kayak gil lu bisa nggak gil gue bisa main sofa sih gantiin lu ya selama kita latihan dia ada beberapa pernah dulu di tim sebelumnya dia emang main Piper di beris itu jadi mendingan aa asah yang baru yang udah tahu daripada dari awal gitu kan jadi ya udah gue main sofa ya bilang Piper ya udah kita terus kita coba dilatihanin segala macem oke menurut gua dan kawan-kawan yang lain ini aja udah pas gitu ya paling gitu aja sih semuanya tuh tergantung gimana kita latihan semuanya kita lakuin yang dilatihan kita lakuin bagus oke menurut kita kita terapin di tramen kita sih Oke berarti lebih baik memperbaiki dan mengupgrade daripada mencari yang baru lah kurang lebihnya seperti itu terakhir ini coba ya pesan-pesan mungkin buat fans fans Boy with love dan juga mungkin owner-owner tim e-sports yang menonton hahaha aduh kalau pesan ke penonton sih ya dukung kita terus lah maksudnya gua sendiri pribadi balik lagi gua emang masih pengen serius di Valoransin ini sama ya orang-orang ini yang gua ambil itu lah gitu walaupun kita cuma tim baru jadikan kita bisa buktiin ke fans fans atau penonton-penonton penikmat Valoran Indo ya kita bisa ngasih yang terbaik lagi tuh ya buktinya sampai sekarang jujur bisa masuk Grand Final itu target gue sebenarnya jujur ya sampai apaknya doang gitu bisa masuk apa gue udah senang banget gitu kan ya itu aja sih gua ya tetap dukung kita dukung tim yang lain siapapun yang yang lolos ke apa mudah-mudahan perwakilan Indo ada yang lolos ke Master amin amin untuk pesan ke ke Ork ya aduh juga nggak masai ya gitu masa iya boleh lah ya pengen ganti jernis ini gitu oke deh terima kasih banyak tentunya seri satu kacau dan selamat istirahat juga untuk besok persiapan kalian keren Vino sekali lagi congrats dan good luck untuk besok bye-bye co terima kasih Marere dapat thank you guys thank you